Rahasia Iblis Cantik Jelit 5 Bab 5 Nyata atau ilusi Tao Chon Chon berjalan sambil menundukan kepala, tiba-tiba terdengar Liu Hiting membentak, tubuh Liu Hiting berputar dan meloncat dengan cepat. Segera dia mengambil panah yang terjatuh, kemudian kedua panah itu dilemparkan ke bawah. Panah itu membawa tenaga besar dan berhasil masuk ke dalam kobaran api. Tao Chon Chon kaget. Terdengar di luar gua ada yang berteriak, suaranya menjauh. Apa yang terjadi hari ini semua hanya kesalahpahaman, kalian tidak mau mendengar penjelasanku. Tapi aku, Liu Hiting dengan kalian tidak ada dendam atau permusuhan, maka kami pun mencoba untuk menahan emosi kami, tapi kalian malah berani masuk ke dalam gua. Orang yang masuk ke gua tadi sebagai salah contohnya, suara keras sehingga terdengar sangat jelas. Begitu suaranya berhenti di sekeliling tempat itu menjadi sepi. Suara tawaling si gugui yang seram juga tidak terdengar lagi. Liu Hiting mendengar keadaan di luar, kemudian mendekati Tao Chon Chon. Dia menarik nafas panjang dan dengan langkah besar dia terus berjalan. Apa yang sedang kau pikirkan? Liu Hiting tidak menjawab. Apakah kau sedang memikirkan sebenarnya tadi jangan melukai orang itu, apakah benar Matt Liu Hiting membuka dengan lebar dan berhenti berjalan, dia membalikan kepala. Dia merasa Matt, Tao Chon Chon yang indah bisa melihat isi hatinya yang paling dalam. Begitu jalan gua itu berbelok ke kiri, keadaan di dalam gua tiba-tiba berubah, banyak batu-batu berbentuk indah. Pemandangan di sana begitu indah, seperti sebuah istana berbatuan, terukir begitu indah, semakin berjalan ke dalam, batu-batu indah itu semakin banyak. Bentuknya pun bermacam-macam, di ujung gua ada batu yang berbentuk seperti tirai menutupi jalan keluar. Batu setelah penitnya mengeluarkan cahaya, karena pemandangan begitu indah, membuat hati Liu Hiting yang kacau untuk sementara menjadi tenang. Dia terhanyut dengan pemandangan indah itu. Tiba-tiba satu tirai menjadi empat tirai. Di balik keempat tirai itu ada empat buah patung Buddha. Karena cahaya dari kilauan batu tirai membuat patung Buddha itu mengeluarkan cahaya, siapapun yang melihat akan merasa. Aneh sebenarnya sekarang berada di dunia nyata atau berada di langit? Liu Hiting masih terpaku. Tiba-tiba empat patung Buddha itu bersama-sama tertawa dan meloncat. Mereka tertawa dan berkata, Kalian sedang apa di luar? Mengapa baru datang sekarang melihat Liu Hiting sedang bengong? Mereka berkata, Apakah kau takut masuk ke sini kalau kalian tidak bergerak? Mungkin selamanya aku akan terus berada di sini. Kalau tidak ada orang mengatakan di sini adalah sarang Wu Yei Senmo. Aku masih mengira di sini adalah gua rumah dewa. Mana berani aku masuk ke dalam Tao Chon Chon memegang rambut sebahunya. Dia bersandar ke sebuah batu dan berkata, Ada yang mengatakan kalau Wu Yei Senmo sangat kejam. Sekarang aku sudah melihat tempat tinggal mereka. Aku tidak percaya kalau mereka adalah iblis pembunuh orang dengan matel. Tidak berkedip kisi tertawa dan berkata, Biar mereka itu iblis atau bukan? Jujur saja hari ini aku telah bermain sangat puas. Adik Liu, kau jangan memuji dulu pemandangan di sini. Mari kita masuk ke dalam untuk melihat-lihat, Dia sudah menghilang di balik batu besar, Terdengar suara gonggongan Ksia Obao. Dia berlari ke depan Tao Chon Chon dan menjelat jari kakinya. Tiba-tiba Ksia Obao lari meninggalkan Tao Chon Chon. Tao Chon Chon tertawa dan ingin menangkap Ksia Obao, Tapi Ksia Obao sudah lari kemudian meloncat ke dalam pelukan Liu Hiting. Kata Ksia Obao, Ksia Obao sudah lama ikut kami yang sudah tua ini, Jadi mungkin dia tidak senang dengan perempuan, Ksia Obao tertawa. Dia juga masuk kebalik sebuah batu besar. Liu Hiting ingin tertawa tapi Tao Chon Chon terus melihat Ksia Obao yang masih berada dalam pelukan Liu Hiting. Sorot. Metel, Tao Chon Chon bersinar aneh tapi hanya sebentar, Sayang Liu Hiting tidak berpengalaman, Dia tidak mengerti sorot metel aneh itu sebenarnya mengandung sesuatu. Dia terus mengelus kepala Ksia Obao dan ikut masuk kebalik batu besar itu. Tao Chon Chon menghela nafas dan berkata, Aku tidak tahu kalau ternyata aku begitu dibenci orang, Sampai anjing kecil ini pun tidak suka kepadaku. Liu Hiting terpaku, Dia berpikir, Anjing kecil ini mengerti apa? Mengapa dia begitu peduli pada perasaan anjing? Dia berpikir lagi, Siapa bilang dia dibenci? Aku sangat senang selalu bersamamu. Kalimat ini berputar-putar di mulutnya, Tapi dia tidak dikatakannya. Terasa ada sebuah tangan diletakkan di pundaknya. Wanginya tercium. Liu Hiting membalikan kepala untuk melihat. Di dalam cahaya batu stala penit, wajah cantik itu sedang melihatnya. Jarak mereka hanya sekitar 20-30 cm. Suara detak jantung seperti bercampur menjadi satu. Liu Hiting berdiri dengan diam. Pertarungan, pertumpahan darah, api besar, semua itu sudah berlalu. Sampai kalah, menang, keributan dan kesalahpahaman, tidak ada lagi di dalam hati. Di dalam gua yang begitu sepi dan sunyi ini, Tao Chon Chon terdengar menghela nafas dan berkata, Mengapa kau melihatku terus Liu Hiting terpaku? Tangan lembut itu diturunkan dari pundak Liu Hiting. Dia berkata, Kau, 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 kepala Tao Chon Chon menunduk dan berkata, Apakah kau tidak senang bersamaku Liu Hiting menggelengkan kepalanya? Perasaan hangat merasuk ke dalam lubuk hatinya. Tao Chon Chon berkata lagi, Kalau aku senang dengan seseorang, Aku berharap dia tidak membenciku. Kalau ada orang benci kepadaku, Aku pun akan lebih membenci dirinya. Tiba-tiba dia melihat Liu Hiting dan berkata lagi, Kalau kau, tidak benci kepadaku, Bukan dengan lembut. Dia bertanya, Aku tidak benci kepadamu. Jari Tao Chon Chon bergetar dan berkata, Kalau begitu demi diriku, Kau harus membunuh sesuatu yang kubenci hati. Liu Hiting bergetar, Pegangan tangannya menjadi longgar. Ksiawabau segera meloncat turun. Liu Hiting merasa kaget juga takut. Dengan mata membelalak dia bertanya, Kau, kau mengatakan apa tadi mata? Tao Chon Chon berputar. Dia segera menjawab, Aku mengatakan, Kelak kalau ada orang jahat yang menghinaku, Kau harus melindungiku dan membunuh orang jahat itu. Tiba-tiba Tao Chon Chon mengangkat kepalanya dan berkata, Mengapa kau kaget? Apakah kau mengira aku berbicara tentang anjing itu? Liu Hiting menyeka keringat di dahinya dan berkata, Aku kira, aku kira, Benar-benar aku menjadi, Hai! Kadang-kadang kata-katamu sering membuat orang menjadi kaget. Dia melihat Ksiawabau, Metuk Siawabau yang hijau tampak berkedip, Seperti menertawakan dia. Di depan mereka ada sebuah batu besar yang menghalangi kamar batu itu. Di dalam kamar ada sebuah meja, kursi, Dan juga tempat tidur yang terbuat dari batu. Kamar baju itu saling menyambung, Kamar itu luas, Endah, Dan juga bersih, Sepertinya ada orang yang sering membersihkannya. Ki bersaudara sangat senang. Hei Chuan Yun yang tadinya tampak murung, Setelah datang ke tempat ini, Untuk sementara dia pun melupakan kejengkelan dan kesedihan hatinya. Ki dah sangat senang, Kadang-kadang dia tidur di tempat tidur itu, Kadang-kadang dia berdiri di atas kursi batu itu. Tiba-tiba dia tertawa dan berkata, Adik Liu, Sepertinya kau tertarik. Pada perempuan itu, Kita masuk dulu ke dalam biar mereka tidak bisa mencari kita. Adik-adiknya segera tertawa dan menyetujui. Tadinya Hei Chuan Yun duduk di dekat tembok. Dia tidak ingin mendengar juga tidak ingin tahu. Tiba-tiba ada tangan besar lewat di depan tangan dan lututnya, Dengan cepat dia sudah diangkat dan diletakkan di dalam kereta keledai. Hei Chuan Yun yang diperlakukan seperti itu oleh orang lain, Dia merasa kesal dan sedih. Dia membalikan badannya dan hidungnya langsung tercium bau warak yang menyengat dan membuat dia ingin muntah. Dia melihat seseorang dengan wajah marah dan sudut mulutnya keluar air liur, Orang ini berbaring di sisinya. Dia menarik nefas, Matanya basah. Terlihat air matanya hampir menetes. Kamar batu yang kedua, Ada dua buah pintu. Dabawar membawa kereta keledai itu terus berjalan. Jika berpapasan dengan jalan sempit, Dia sering mengangkat keledai berikut keretanya kemudian meletakannya kembali. Setelah jalan agak melebar. Kamar ketiga ada tiga buah pintu. Masuk ke kamar keempat bertambah lagi satu pintu. Begitu masuk ke kamar kelima, Kita melihat ada lima pintu. Dia berkata, Kelihatannya gua ini penuh dengan bermacam-macam mainan, Kata-katanya belum selesai, Kakinya sudah gemetar. Liu Hiting tersenyum dan berkata, Ksiao Bao, Tuanmu berada di mana? Bahwa kami mencarinya ekor Ksiao Bao bergoyang-goyang, Dia sudah membalikan badannya dan berlari. Tao Chan Chan berkata, Anjing ini sangat lucu, Tapi dia tidak suka kepadaku. Liu Hiting tertawa dan tersenyum, Dalam hati dia berpikir, Pikirannya masih kekanak-kanakan, Begitu masuk ke kamar batu, Dia merasa kaget. Wu Yei Senmu benar-benar hebat, Mereka bisa mendapatkan tempat seperti ini. Tiba-tiba terdengar suara kibersaudara berteriak dan suara raksasa Dabao membentak. Kemudian terdengar suara seperti gempa dari dalam. Liu Hiting kaget dan berlari ke arah sana. Hanya sebentar dia sudah berada di kamar kedua, Suara teriakan masih terus bergenia di dalam gua, Seperti datang dari arah kanan. Liu Hiting memilih jalan ke pintu kanan, Begitu masuk ke kamar ketiga, Dia berhenti sebentar, Suara gempa semakin mengecil, Dia berlari lagi ke pintu sebelah. Begitu masuk ke kamar keempat, Suara gempa hampir tidak terdengar. Gua dan kamar batu kembali sepi. Liu Hiting melihat kamar batu ini dari depan, Belakang, Kiri, Dan kanan serta keempat pintu. Dia tidak bisa mengambil keputusan harus memasuki pintu yang mana. Dia berharap bisa mendengar suara teriakan yang bisa memberi peringatan dari Ki Bersaudara, Tapi sekarang dia hanya mendengar suara detak jantung dan nafasnya sendiri. Dia tahu kalau tidak terjadi sesuatu yang sangat mendesak, Ki Bersaudara tidak akan berteriak. Dia juga tahu kalau dia salah masuk, Dia hanya akan menghabiskan waktu, Saat itu mungkin dia tidak sempat lagi menolong mereka. Keempat pintu itu masing-masing menuju keempat kamar yang berbeda. Kelihatannya di dalam kamar masih ada kamar lagi. Kecuali dia bisa seperti ZHUG Liang, Cukat Liang, Yang sebelum terjadi sesuatu sudah bisa memperhitungkannya. Sekarang bagaimana caranya dia bisa mencari jalan yang benar? Dia bengong dengan berdiri di depan sebuah meja yang terbuat dari batu. Dia terus memikirkan teriakan Ki Bersaudara. Tadi dan teriakan itu mengandung rasa kaget dan cemas, Keringatnya terus menepes. Walaupun hanya sebentar tapi bagi Liu Hiting saat seperti ini tampaknya berlalu sangat lama. Tao Chan Chan terus memegangi rambutnya, Diam-diam dia masuk ke dalam kamar batu itu. Dia melihat Liu Hiting yang masih bengong berdiri di sana, Tangan Tao Chan Chan sedikit gemetar, Demi sahabat dia merasa cemas, Tampaknya dia lebih cemas daripada Liu Hiting. Dia berkata, Kau lihat, Apakah ada kotoran keledai di jalan ini walaupun suaranya ringan Tapi cukup untuk membuat Liu Hiting kaget dan tersadar kembali. Dengan pandangan sangat berterima kasih dan melihat Tao Chan Chan, Segera dia melihat ke bawah, terlihat jalan di bawah sangat bersih, Dia berharap ada bekas roda kereta yang lewat, Ternyata jalan roda kereta tidak lurus. Tapi begitu sampai di depan meja batu tiba-tiba jejak itu terputus. Liu Hiting menyeka keringat yang ada di dahi dan menunjuk jejak roda kereta yang terputus, Jarinya sedikit bergetar, mulut terbuka, Tapi dia tidak bisa mengatakan apapun. Meta, Tao Chan Chan melihat kesekeliling, Segera dia berkata, Di sisi jalan meja batu ini sepertinya terlalu sempit dan sulit untuk dilewati oleh kereta. Sampai di sini kereta itu diangkat oleh raksasa Dabao, Coba kau lihat pintu ketiga itu, Apakah di sana ada bekas roda kereta keledai? Lagi mereka semua berjalan ke arah sana Liu Hiting menarik nafas panjang, Diam-diam dia berpikir, Selama ini aku selalu menganggap kalau aku adalah orang yang sangat pintar, Tidak taunya masih ada orang yang lebih pintar dariku bahkan beberapa kali lipat. Dia melihat dan mengira-ngira, Tampaknya dia bisa melihat keadaan. Tapi Liu Hiting tidak tahu sebenarnya dia tidak bodoh hanya terlalu percaya. Liu Hiting sudah bergerak, Dia memasuki pintu ke satu, dua, tiga, tapi di depan pintu ketiga tidak ada bekas roda kereta. Liu Hiting pelan-pelan membalikan badannya, Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa kecut. Taot Shon Shon mengangkat alisnya dan bertanya, Apakah di tiga pintu itu tidak ada bekas telapak kaki keledai? Liu Hiting menggelengkan kepalanya dan tertawa kecut. Sangat aneh, mereka sampai di kamar yang terbuat dari batu lalu tiba-tiba menghilang dia pelan-pelan berjalan. Di depan ketiga pintu itu, dia melihat dengan teliti, Kalau begitu mereka pasti ke kamar keempat. Di sini, kecuali tiga pintu itu, mana ada pintu keempat? Apakah raksasa itu terus mengangkat kereta keledai dan berjalan? Tapi sepertinya ini tidak mungkin Liu Hiting memang pintar, Tapi setelah memasuki gua seperti yang ada di dalam legenda, Kepintarannya sama sekali tidak bisa dikeluarkan. Dia terus menarik nafas dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia terus berkata, Apa yang terjadi pada mereka? Apakah, Taot Shon Shon menarik nafas dan berkata, Jangan terlalu cemas, mungkin mereka bertemu dengan musuh yang masih bersembunyi Atau melihat tombol rahasia yang ditinggalkan atau bertemu dengan binatang buas. Sekarang kita masih berada di sini, kapanpun kita bisa bertemu dengan bahaya. Apa yang akan terjadi nanti, kita juga tidak tahu hati Liu Hiting bergetar. Dia melihat kesekelilingnya. Tiba-tiba terdengar suara anjing menggonggong, Anjing kecil Xiaobao tiba-tiba muncul dari sebuah kamar. Taot Shon Shon berteriak, Ternyata kamar yang ada di sini semuanya saling menyambung, Tiba-tiba dia terdiam. Dia mencabut sebuah jepit dari rambutnya, Di dinding gua dia menggores sebuah huruf untuk dijadikan tanda. Kemudian dia tertawa dan berkata, Hayo ikuti aku dengan ringan dia berlari ke sebuah kamar batu. Liu Hiting masih melongot, Tapi dia tetap mengikuti Taot Shon Shon dan berlari, Terlihat badan Taot Shon Shon bergerak dengan ringan, Gerakan kakinya seperti air mengalir. Kemudian dia memberi tanda lagi di dinding, Segera dia berlari lagi ke kamar berikutnya. Waktu itu Liu Hiting baru mengerti, Ternyata setiap kamar batu yang ada di sini saling menyambung. Jika kami memeriksa semua kamar dalam satu garis lurus, Goresan di dinding menjadi tanda supaya kami tidak keliru. Jalan Liu Hiting sangat kagum kepada Taot Shon Shon. Waktu pertama kali bertemu dengan Taot Shon Shon, Dia hanya merasa kalau Taot Shon Shon adalah seorang gadis polos dan suci, Tapi setelah semakin lama mengenalnya, Liu Hiting merasa gadis yang polos dan suci ini, Walaupun polos tapi dia bukan gadis yang tidak tahu apa-apa, Dia tahu kapan harus memakai siasat, Dia juga tahu bagaimana Kero menghadapi masalah, Dia lebih pintar dari dirinya. Sewaktu dia sedang berpikir, Taot Shon Shon berhasil melewati sepuluh lebih kamar batu Dan meninggalkan sepuluh tanda lebih. Tapi Ki bersaudara, Hei Chuan Yun, Dan Ksi Yang Wang belum terlihat. Ksi Obao kadang-kadang terdengar berada di belakang mereka, Kadang-kadang muncul di kamar batu yang lain. Liu Hiting sangat cemas, Dia berteriak, Kakak Ki, Di mana kalian tapi hanya terdengar gemah suaranya, Tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba Taot Shon Shon berhenti berjalan dan bertanya, Apakah mereka berhasil mendapatkan jalan keluar? Liu Hiting mengerutkan dahi dan menjawab, Kalau mereka berhasil mendapat jalan keluar, Mereka tidak akan kaget dan berteriak seperti tadi. Bukan kalau aku menemukan jalan keluar, Aku pasti akan berteriak kesenangan. Liu Hiting tetap mengerutkan dahinya dan berkata, Kalau mereka sudah mendapatkan jalan keluar, Mengapa mereka tidak menunggu kita? Taot Shon Shon menarik nafas dan menjawab, Kau selalu melihat orang dari sudut yang jujur Liu Hiting terpaku, Dia melihat kamar-kamar batu itu tidak memiliki tempat yang bisa dicurigai juga, Tidak ada tanda keberadaan orang ataupun binatang. Dia berpikir dan bertanya, Apakah aku menganggap orang lain terlalu jujur? Taot Shon Shon menghampirinya sambil tertawa dan berkata, Pejamkan matamu, aku akan membawamu untuk melihat sesuatu. Liu Hiting terpaku, Taot Shon Shon sudah memegang tangannya, Terpaksa dia memejamkan mata. Dia merasa Taot Shon Shon maju beberapa langkah, Kemudian membelok ke kiri, Tiba-tiba ada angin dingin berhembus ke wajahnya, Walaupun Liu Hiting ingin sekali membuka matanya, Tapi dia berusaha untuk tetap menutup matanya dengan rapat. Mereka berjalan lagi beberapa langkah, Tiba-tiba langkah Taot Shon Shon menjadi perlahan. Liu Hiting merasa aneh, Baru saja dia ingin mengintip, Sudah ada sebuah tangan lembut menutupi kelopak matanya. Dengan lembut dan tersenyum, Faot Shon Shon berkata, Kalau kau membuka matamu, Aku tidak mau berteman lagi denganmu, Dia menarik kembali tangannya. Liu Hiting benar-benar tidak berani membuka matanya sekarang. Liu Hiting merasa aneh, Mengapa kata-kata Taot Shon Shon walaupun kadang, Tidak masuk akal tapi dia selalu menurutinya. Dia menertawakan dirinya sendiri. Untung dia pulos, Aku yakin dia tidak akan menyuruhku melakukan hal yang jahat. Kalau tidak, Sama dengan aku menuruti kemauannya untuk berbuat kejahatan, Tiba-tiba Taot Shon Shon tertawa dan berkata, Coba kau raba ini. Liu Hiting menjulurkan tangannya, Dia merasakan sedang memegang benda lembut dan dingin seperti mayat orang. Dia bergetar dan dia mundur beberapa langkah, Alisnya terangkat, Dengan suara keras dia bertanya, Apa ini? Taot Shon Shon tertawa dan berkata, Kau coba tebak. Jika tertebak, Berarti kau sangat pintar. Kalau tidak tertebak, Aku akan memberitahukannya kepadamu. Liu Hiting mendengar kata-kata Taot Shon Shon. Dia sangat senang dan tidak merasa takut sama sekali. Di dalam hati dia berpikir, Kalau benda yang ku pegang adalah mayat, Taot Shon Shon pasti tidak akan terlihat begitu senang. Liu Hiting berkata dengan tertawa, Aku tidak perlu menebaknya, Aku akan menunggu sampai kau memberitahuku. Taot Shon Shon maju beberapa langkah dan tertawa, Ini baru perkataan pintar. Walaupun kau bisa menebaknya, Tiba-tiba dia berhenti bicara. Tiba-tiba Liu Hiting merasa ada angin datang dari sampingnya, Kemudian terdengar suara gonggongan anjing. Dia merasa aneh dan bertanya, Kau sedang berbuat apa lama tidak ada jawaban, Tiba-tiba dia merasa tangan yang dipegangnya sedikit gemetar. Terdengar Taot Shon Shon menarik nafas panjang dan berkata, Kau begitu percaya kepada orang lain, Tapi kau saraat sekali tidak percaya kepadaku? Liu Hiting terpaku. Terdengar Taot Shon Shon berkata lagi, Kalau aku memejamkan matu dan mengikutimu berjalan selama 8-10 tahun, Kemana pun kau akan membawaku, Aku tidak akan bertanya-tanya. Tapi aku hanya membawamu berjalan kira-kira 10 langkah, Kau sudah bertanya kepadaku 3 kali. Apakah kau takut aku akan membawamu ke tempat yang tidak kau inginkan? Apakah kau takut kalau aku akan melakukan hal yang tidak kau inginkan? Di saat kau sedang memejamkan Matt Liu Hiting terdiam mendengar kata-kata Taot Shon Shon. Dia merasa malu. Akhirnya dia menarik nafas panjang, Diam-diam dia memegang tangan Taot Shon Shon yang lembut, Dan berjalan tanpa berbicara apapun lagi. Sekarang Liu Hiting merasa sekalipun matanya sudah buta, Dia juga merasa sebagai orang yang paling berbahagia di dunia ini, Karena dibalik kata-kata Taot Shon Shon, Dia memahami perasaan Taot Shon Shon yang sebenarnya. Baru berjalan dua langkah, Liu Hiting berkata, Shon Shon, Walaupun kau membawaku ke gunung pisau atau lautan api sekalipun, Asalkan kau, Aku juga mau, Sunyi tidak ada suara, Tiba-tiba Taot Shon Shon tertawa dan berkata, Apakah benar? Apakah kata-katamu benar? Liu Hiting dengan bahagia menarik nafas dan berkata, Aku mungkin bisa menipu orang di dunia ini, Tapi aku tidak akan bisa berbohong kepadamu. Liu Hiting merasa kedua tangannya digenggam, Semakin erat, Dua hati saling mencintai, Katakananya merupakan perasaan dari lubuk hatinya yang terdalam, Dia merasa tangan Taot Shon Shon yang lembut sekarang sudah mulai basah. Apakah itu adalah air matanya? Liu Hiting bertanya kepada dirinya, Kemudian dengan bahagia dia menghembuskan nafas dan diam-diam berterima kasih kepada gadis polos ini Karena dia telah meneteskan air matu untuk Liu Hiting, Tapi, Kalau dia tidak membuka matu untuk melihat jawaban ini, Siapa yang bakal tahu keadaan sebenarnya? Bagaimanapun juga dia merasa sangat bahagia, Dia juga merasa sangat berterima kasih kepada orang yang telah memberikan kebahagiaan kepadanya. Liu Hiting tahu di dunia ini banyak orang tidak bisa mendapatkan kebahagiaan seperti ini. Karena itu dia tetap berjalan dengan matlah, Terpejam dan dalam perasaan bahagia, Dia merasakan ada angin dingin yang berhembus juga ada suara air mengalir. Angin dingin semakin menghilang, Suara air terdengar semakin jelas. Taot Shon Shon tertawa, Dia berkata, Kita sudah sampai, Kau boleh membuka matamu. Waktu itu Liu Hiting seperti ingin berteriak, Dia melihat langit yang biru dan juga melihat tawan putih, Tempat di mana dia berdiri ternyata adalah sebuah jurang yang sangat dalam, Bentuk batunya aneh, Di antara bebatuan itu terlihat ada air mengalir, Pemandangan di sana begitu indah, Benar-benar seperti tempat yang biasa didiami oleh para dewa. Taot Shon Shon membereskan rambutnya, Matanya terus menatap Liu Hiting. Dia juga tertawa dan berkata, Sesuatu yang ku perlihatkan ini apakah indah Liu Hiting menahan nafas dan melihat kesekeliling, Setelah lama dia baru berkata, Apakah kita sudah keluar dari gua itu? Taot Shon Shon tertawa dan bertanya balik, Apakah menurutmu kita masih berada di dalam gua? Mengapa kau bisa tahu ada jalan keluar dari gua itu? Aku benar-benar, Taot Shon Shon tertawa dan menjawab, Aku sudah mengatakan kalau kau terlalu percaya kepada orang lain, Tapi tidak pernah percaya kepadaku, Taot Shon Shon berkata lagi, Tadi sewaktu aku menyuruhmu memejamkan mata, Sebenarnya aku sudah melihat di bawah ada jejak kereta keledai, Kemudian aku mengikuti jejak kaki keledai itu, Dan ternyata benar di sini ada jalan keluar, Taot Shon Shon menarik nafas, Hai, kalau orang di dunia ini semua sepertimu, Musuh dan kebencian tidak akan ada di dalam kamus, Kata Liu Hiting dengan senang, Kalau begitu mereka benar-benar sudah keluar dari gua ini, Kalau begitu aku tidak perlu mengkhawatirkan mereka lagi, Dia melihat kesekeliling, Terlihat di antara bebatuan dan tanah itu, Ada bekas roda kereta yang berbelok ke sebelah kiri, Dia menghela nafas lega, Dan berjalan mengikuti jejak roda kereta, Terlihat di jalan itu bebatuan sangat banyak, Rumput-rumput pun sangat tinggi, Jalan batu begitu miring dan terjal, Serta banyak kelokan, Dalam hati dia bertanya, Jalan seperti ini bagaimana kera kereta keledai itu bisa lewat, Tapi dia segera mendapatkan jawabannya, Kalau diperhitungkan dengan kera biasa, Sepertinya tidak mungkin, Tapi raksasa Dabao bukan orang biasa, Caranya bekerja tidak bisa diukur dengan kemampuan manusia biasa, Dia melihat Tao Chon Chon yang sudah ada di belakangnya, Terlihat Tao Chon Chon mengerutkan alisnya, Dia terlihat jengkel, Sepertinya dia sedang menyalahkan Liu Hiting yang pergi begitu saja meninggalkannya di belakang, Segera Liu Hiting bertanya dengan tersenyum, Chon Chon, Apa yang sedang kau pikirkan, Mette Tao Chon Chon yang bersinar melihatnya, Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kau mau kemana aku mau kemana? Kemana dia melihat tawan putih, Hutan bersih seperti sudah tercuci, Tiba-tiba Liu Hiting bertanya, Kau sendiri mau kemana? Tao Chon Chon menarik nafas dan menjawab, Di dunia ini kecuali kakak seperguruanku, Aku tidak mempunyai keluarga lagi, Kali ini aku keluar untuk mencari kakak seperguruan, Tapi dia, Tao Chon Chon memejamkan matanya, Dari kelopak matanya keluar buliran air mata, Di bawah cahaya langit, Air mata itu seperti mutiara, Bersinar seperti giyok, Air matanya pelan-pelan mengalir, Tao Chon Chon berkata, Apakah aku bisa, Bisa memejamkan mati sebentar, Katanya terpatah-patah, Kata-kata Tao Chon Chon membuat hati Liu Hiting timbul gelombang yang bergejolak, Pelan-pelan Liu Hiting membalikan kepalanya lalu pelan-pelan dia mendekati Tao Chon Chon, Kemudian memegang tangan Tao Chon Chon, Pelan-pelan berkata, Aku harap seumur hidupmu kau bisa memejamkan mati, Biar aku yang membawamu berjalan seperti saat kau membawaku tadi, Tao Chon Chon melihat Liu Hiting dan bertanya, Apakah betul segera Liu Hiting menjawab, Betul dan itu sudah pasti, Bukankah tadi aku sudah memberitahukannya kepadamu, Aku tidak akan menipu ataupun berbohong kepadamu, Tao Chon Chon menghapus air matanya dan mulai tertawa, Dia bersandar kepada Liu Hiting, Angin gunung terasa seperti mimpi, Suara air yang mengalir pun seperti mimpi, Langit dan awan putih yang ada di langit pun seperti mimpi, Liu Hiting seperti sedang berada di dalam mimpi, Dia merasa benda-benda yang ada di bumi dan langit ini bukan mimpi, Liu Hiting tidak berani memeluk bundaknya, Tapi akhirnya dia memeluk Tao Chon Chon. Tapi dia tetap tidak berani mencium wangi rambut Tao Chon Chon, Akhirnya dia tidak tahan ingin mencium rambutnya. Lama, lama, Tao Chon Chon pelan-pelan keluar dari pelukan Liu Hiting, Kemudian mundur selangkah dan membereskan rambutnya, Tapi batu Tao Chon Chon dan dia mencuri pandang kepada Liu Hiting. Lama, lama, Liu Hiting seperti baru terbangun dari mimpi, Pelan-pelan dia membuka telapak tangannya, Di telapaknya terlihat jepit emas kecil dan indah, Di bawah cahaya langit mengeluarkan cahaya keemasan, Jepit itu adalah jepit yang dipakai Tao Chon Chon. Tadi pada saat dia menggoreskannya ke tembok, Dia menggores tanda begitu banyak di atas batu. Sekarang dia mulai menggores lagi, Kali ini dia akan menggores lebih banyak, Menggores tanda di dalam hati Liu Hiting. Langit, awan putih, gunung batu, Dan air yang mengalir menjadi saksi, Melihat dia meletakkan jepit itu kebalik bajunya, Kedalam hatinya. Liu Hiting tersenyum dengan senyum yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Dia berkata, Aku tidak menyangka, Suara Liu Hiting belum habis, Tiba-tiba terdengar suara teriakan yang memilukan datang dari arah gunung sebelah sana, Teriakannya begitu tajam dan pilu, Naik ke atas awan kemudian, Terdengar lagi teriakan yang menyedihkan. Dalam setanggah hari ini entah berapa kali dia mendengar suara seperti itu, Tapi kedua teriakan tadi benar-benar terdengar lebih menyedihkan dan membuat hati bergetar, Walaupun hati Liu Hiting masih dipenuhi dengan perasaan manis dan lembut, Tapi hanya dalam waktu sekejap perasaan ini sudah menghilang karena dia telah mendengar teriakan itu. Alis Tao Chon Chon berkerut, Dia menarik baju Liu Hiting, Mereka lari ke arah suara teriakan tadi, Tubuh Tao Chon Chon ringan seperti burung, Terbang di antara baksi batu besar dan jurang yang terjal sesudah meloncat. Beberapa kali dia sudah bersembunyi di balik sebuah batu besar. Liu Hiting mengikutinya dari belakang. Terlihat Tao Chon Chon melambaikan tangan, Matanya terlihat heran dan juga kaget. Liu Hiting melihat ke bawah, Segera alisnya berkerut, Ternyata di bawah gunung ini adalah lembah tadi, Tapi keadaan lembah itu sudah berubah. Laki-laki yang memegang busur dan siap memanah tadi sudah turun ke bawah lembah. Tao Ruming dan anak buah mereka yang berbaju putih sudah tidak terlihat, Mungkin mereka sudah pergi dari sana di mulut gua masih banyak kayu yang bertumpuk, Tapi apinya sudah mengecil, Ratusan laki-laki sedang duduk bersila di depan mulut gua itu, Mereka seperti sedang melihat sesuatu. Tempat yang tadinya penuh dengan laki-laki yang memegang busur dan panah, Sekarang banyak yang berdiri. Di lapisan paling luar adalah murid Yuling Bang, Mereka berbaju hijau, Ada yang memegang busur tapi kebanyakan memegang golok dan banyak yang sudah mati. Lapisan paling tengah adalah 16 gadis yang dibawa oleh pangeran Ranggong Siang Wang Dan kedua jenderalnya yaitu Senggui Ying dan Weichi Wen. Keenam gelas gadis itu memegang pecut sepanjang 1.5 meter. Mereka berdiri berhadapan dengan murid-murid Yuling Bang. Rambut gadis-gadis itu tampak berantakan, Badannya pun penuh. Dengan keringat sepertinya mereka baru saja. Selesai. Bertarung dengan sengit. Ling Si Gugui masih seperti mayat hidup, Tapi wajahnya semakin mirip setan. Dia sedang berdiri di sisi seorang laki-laki berbaju hijau, Laki-laki itu kurus kering dan membawa dua bilah pisau. Di sisi mereka ada dua mayat berbaju hijau, Mereka berbaring terlentang, Tubuh mereka tidak terlihat ada luka, Hanya ada luka karena pisau dari dahi sampai ke bawah, Darah belum mengering, Pisau membelah kepala dengan rapi menjadi dua bagian. Dari posisi lebih tinggi, Liu Hiting tidak bisa melihat ekspresi wajah mereka, Tapi dari dua kali teriakan tadi bisa dibayangkan, Sebelum mati mereka merasa ketakutan sekali, Dia melihat laki-laki berbaju putih yang ada di depan Ling Si Gugui. Terlihat kedua tangan orang itu diletakkan agak miring, Lengan baju panjangnya berkibar tertiup pangin, Tangannya memegang pedang panjang, Pedang tampak berkilauan, Dingin seperti air, Ujung pedangnya diturunkan, Dia berdiri dengan sombong, Dari atas sampai ke bawah tubuhnya sama sekali tidak bergerak, Baju putih yang panjang tampak seperti salju. Pundak kiri dan kanannya terdapat dua baris noda darah, Baju putih dengan darah yang menempel terlihat kontras, Warna yang sangat menakutkan. Walaupun hanya melihat sebentar bagaimana sikap orang itu, Liu Hiting merasakan kalau orang itu mempunyai hawa dingin yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, Hawa dingin ini tidak sama dengan rasa dingin yang ada pada Ling Si Gugui, Dingin yang ini terasa lebih menakutkan. Di lembah begitu banyak orang, Tapi sekarang semua orang di sana seperti patung, Tidak ada suara juga tidak ada yang berani bergerak. Tiba-tiba, Orang berbaju putih itu maju ke depan. Kedua tangannya tetap berada di sisi tubuhnya. Ujung pedang tetap menghadap bawah. Ling Si Gugui dan orang yang berbaju hijau melihat keadaan itu malah mundur. Dengan tertawa dingin, Si baju putih itu membalikkan badannya, Pelan-pelan berjalan ke depan, Ujung pedangnya menggores ke bawah, Mengeluarkan suara ces, ces. Ling Si Gugui melipat telapak tangannya, Sambungan antar sendi tulang terdengar berbunyi terus, Kedua matanya terlihat sangat galak, Dia juga maju beberapa langkah, Dia seperti siap menerkam. Tiba-tiba si baju putih itu membalikkan badannya. Ling Si Gugui dengan cepat mundur lagi. Liu Hiting merasa hatinya bergetar, Jari-jarinya pun menjadi dingin. Dia tidak bisa berpikir jernih siapa sebenarnya si baju putih ini. Mengapa Ling Si Gugui begitu takut kepadanya? Tiba-tiba Ling Si Gugui berteriak, Lepaskan laki-laki yang berdiri di barisan terluar, Segera melepaskan anak panah, Tapi gadis-gadis berbaju abu itu menggerakkan pinggang mereka. Pecut yang ada di tangan mereka tampak membangun sebuah dinding yang berkilauan. Terdengar suara dingdang, Semua anak panah terjatuh ke bawah, Sebagian tangan laki-laki yang berbaju hijau itu memegang pisau. Mereka ingin menerkam para gadis itu, Tampak gadis-gadis itu melambaikan pecut dan menariknya kembali. Pecut itu seperti ular yang menari, Setiap kali bergerak segera ada pihak lawan yang mati. Di antara suara teriakan itu, Seorang laki-laki berbaju hijau tiba-tiba berteriak. Tangannya yang membawa pisau berbentuk meihua sudah dimainkan dengan lincah Dan dia segera menerkam ke arah si baju putih. Jurus yang dikeluarkan hanya satu jurus, Tapi dia sudah menggunakan Juihun Siki Duoming sebanyak tiga jurus, Benar-benar sangat sempurna. Kedua tangan orang berbaju putih itu masih terjuntai di sisi tubuhnya, Ujung pedangnya tetap berada di bawah, Tidak bergerak dan dengan angkuh dia berdiri, Anak panah yang terbang melayang ke arahnya dan pisau yang menyerang ke arahnya, Sama sekali tidak digubrisnya. Sekarang pembunuh berbaju hijau itu mulai menyerang, Dia pun tidak berusaha untuk menghindar bahkan dia tidak bergerak. Terlihat cahaya pisau hampir menggulungnya, Tiba-tiba, ada suara bentakan juga terlihat ada cahaya pedang lalu terdengar suara teriakan kesakitan. Seorang laki-laki berbaju hijau terlihat terus mundur, Kedua tangannya terbuka, Tubuhnya sempoyongan kemudian terjatuh, Tubuhnya tidak terluka, Tapi, bekas luka dari pedang itu memanjang dari dahi hingga ke dagunya, Darah keluar seperti air. Kedua tangan si baju putih itu masih terlihat di sisi tubuhnya, Dia berdiri, tidak bergerak, Cahaya pedangnya terlihat seperti air, Hanya baju putihnya bertambah lagi dengan noda darah. Liu Hiting menghembuskan nafas, Jantungnya berdetak lebih kencang, Tusukan pedangnya kepada musuh, Tidak bisa dilihat dengan jelas oleh orang lain, Tapi Liu Hiting melihat semuanya dengan sangat jelas, Dia tahu tusukan itu dilakukan dengan sangat cepat, Tepat, ganas, dan mantap, Benar-benar membuat dia terpana. Jurus-jurus silat dari suatu perkumpulan Pasti tidak gampang akan terlihat kelemahannya, Jurus dari Jin Gong Lian Hua dan Ling Yei Gian Fa Dari perkumpulan Wudang Kadang-kadang juga masih terlihat ada lowongan. Hanya saja lowongan itu jarang bisa dilihat oleh lawannya Dan juga jarang ada yang bisa memanfaatkan untuk menyerangnya. Cahaya datang dari si baju hijau itu, Tiga jurus yang mematikan, Sebenarnya hanya terlihat sedikit lowongan, Lowongan ini sulit dilihat, Dan berada di posisi yang tidak mudah diserang. Tapi si baju putih itu dengan cepat bisa melihat dan langsung mematikan serangan lawan, Penglihatannya begitu tajam, Benar-benar membuat orang kagum kepadanya. Ketiga dewa sudah mati, Hanya tertinggal satu setan, Karena julukan mereka adalah Sang Sen Yei Gui, Tiga dewa, Satu setan. Gu Gui dengan melongo melihat mayat ketiga temannya. Suara tawanya yang sadis tidak terdengar lagi, Orang-orang Yuling Bang juga sudah kehilangan semangat juangnya, Mereka hanya asal memegang senjatanya saja. Ling si Gu Gui terdiam, Kemudian menarik nafas panjang, Lalu berkata, Mundur semua, Dia berputar, Pelan-pelan dia berlalu dari sana, Si baju putih itu tetap berada di posisi seperti tadi, Tidak mengejar juga tidak mengatakan sesuatu. Murid-murid Yuling Bang ada yang membawa temannya yang sudah terluka, Ada juga yang membawa mayat temannya. Satu persatu mereka meninggalkan lembah itu. Hanya dalam waktu singkat lembah itu sudah kosong. Sekarang lembah menjadi sepi sunyi. Seng Kui Ying memasukkan goloknya ke dalam sarung, Dia berjalan ke depan laki-laki berbaju hitam dan membungkukan kepalanya, Berkata, Cepat padamkan api dan masuk ke dalam untuk mencari orang-orang laki-laki berbaju hitam itu tetap duduk bersilah, Tidak bergerak atau berbicara mereka seperti tidak mendengar suara Seng Kui Ying. Seng Kui Ying membentak, Apakah kalian tidak mendengar laki-laki berbaju hitam itu tetap tidak menjawab dan tidak bergerak? Wei Chi Wan marah. Tiba-tiba laki-laki berbaju hitam itu berbicara, Ingin membunuh kami memang mudah, Yang pantas memerintah kami hanya ketua bang. Kecuali ketua, Kami tidak akan mendengar perintah dari orang lain kata-kata ini sederhana dan pendek tapi setiap perkataannya terdengar seperti besi. Liu Hiting benar-benar memuji sikap mereka, Kedudukan mereka di dunia persilatan hanya begitu saja, Tapi mereka jauh lebih jujur daripada pesilat-pesilat tangguh yang selalu penuh dengan kebohongan dan kepura-puraan. Begitu melihat murid-murid Yuling Pai pergi, Si baju putih itu mendekati Seng Kui Ying dan Wei Chi Wan, Berdiri dengan sikap sangat hormat. Mereka berdiri, Hormat ini diberikan tidak kalah dengan hormat kepada Siang Wang, Tapi terhadap kedua jenderal ini, Dia hanya bersikap biasa, Dengan kata-kata singkat si baju putih bertanya, Siapa ketua kalian adalah laki-laki berbaju hitam yang menjawab, Ketua sudah pergi dari lembah ini, Dia berpesan kepada kami untuk menunggunya di sini. Ketua kedua juga berada di dalam gua. Apakah beliau selamat atau, Suaranya belum habis, Si baju putih sudah mengeluarkan suarahi. Tiba-tiba dia mundur beberapa langkah, Kemudian tangan kanannya melambai, Pedang panjang sudah terlepas dari tangannya dan melayang. Liu Hiting melihat pedang itu melayang, Dia tidak mengerti apa yang akan terjadi. Tiba-tiba ada cahaya pedang berwarna hijau melayang melewati udara dan terbang dengan cepat ke arah tempatnya bersembunyi. Pedang melewati batu dan terdengar suara Siang, Terlihat percikan api, Pedang kembali ke simpunya pedang. Hati Liu Hiting bergetar, Dia tahu kalau si baju putih yang dingin seperti es dan ilmu pedangnya yang sudah tinggi dan tidak terkatakan itu, Mengetahui kalau di balik batu ada orang yang bersembunyi. Pedang itu kembali ke tangannya, Dia menggetarkan pedang itu dan berkata, Kawan yang bersembunyi di balik batu, Silahkan keluar. Taot Shon Shon menghela nafas dan berkata, Orang itu benar-benar sangat lihai. Liu Hiting berpikir, Tiba-tiba dia sudah melayang ke atas lalu turun ke atas batu gunung. Angin gunung meniup bajunya dan tampak melambai-lambai. Sengkuying dan Wei Hiting bersamaan berteriak, Ternyata kau ujung pedang si baju putih diturunkan lagi ke bawah, Dia tetap tidak melihatnya. Hanya dengan dingin berkata, Kawanmu sudah keluar, Mengapa kau tidak ikut turun? Liu Hiting tertawa dan menjawab, Ilmu pedang tuan benar-benar hebat, Sejak tadi aku berniat ingin bertemu langsung dengan tuan, Sekarang aku sudah diperintahkan untuk bertemu, Maka aku akan menuruti perintah ini Dia melihat batu di mana dia berpijak, Dengan tempat yang ada di bawah jaraknya puluhan meter, Dia tidak akan bisa meloncat turun begitu saja, Dia mengerutkan dahi berpikir kemudian membalikan kepala dan bertanya, Shon Shon, bagaimana kalau kita turun saja? Taot Shon Shon tertawa sambil menjawab, Kau sudah berjanji dengan orang lain. Berarti kita memang harus turun, Pinggangnya yang ramping sudah berputar dan dia pun berdiri di atas batu itu. Ujung pedang si baju putih itu tetap menggores ke kiri dan ke kanan, Dia tidak bertanya juga tidak memandang kepada meraka, Metu, Taot Shon Shon melihat ke bawah, Tiba-tiba Taot Shon Shon berkata, Orang ini rambutnya sudah memutih, Dia sudah tidak muda lagi, Ilmu silatnya sangat tinggi, Tapi sikap dan pembawaannya sedikit aneh. Apakah orang yang berilmu silat tinggi pembawaannya selalu aneh? Liu Hiting ingin tertawa, Dalam hati dia berpikir, Perempuan adalah makhluk aneh. Dalam keadaan seperti ini pun dia masih sempat terpikir kata-kata semacam itu, Taot Shon Shon lihat sebentar sudah tahu kalau rambut orang itu putih. Si baju putih itu walaupun terlihat sangat tenang, Tapi Wee Chiyun dan Seng Kui Ying tidak sabar. Mereka mementak, Nona Taot tiba-tiba Wee Chiyun berhenti berkata tapi Seng Kui Ying yang meneruskan kata-katanya, Bukankah Nona bersama-sama dengan cuan mudaku? Di mana sekarang dia berada Taot Shon Shon melihat Liu Hiting, Dia tidak menjawab pertanyaan itu hanya dengan suara kecil dia bertanya, Kalau meloncat dari sini sepertinya setelah sampai di bawah, Badan kita tidak akan seimbang, Orang lain bisa menyerang kita. Apakah kau mempunyai care lain? Liu Hiting tersenyum dan menjawab, Jika ingin melakukan sesuatu tidak perlu berpikir terlalu banyak, Aku akan turun dulu, Kau menyusul, Sepertinya kita harus merangkak turun, Taot Shon Shon tertawa, Dia menyetujuinya. Liu Hiting menegakkan dadanya lalu menarik nafas panjang, Segera kedua tangan dibuka, Dia lari ke bawah. Dia berlari sangat cepat seperti Zeng Jiang. Hanya sebentar dia sudah turun 20-30 meter, Kemudian dia mencari batu keras, Kakinya berputar dan turun lagi. Terdengar si baju putih itu dengan dingin berkata, Kau turun saja, aku tidak akan menyerangmu, Kalau badanmu belum berdiri dengan tetap kata-katanya baru habis, Liu Hiting seperti seekor walet terbang dan turun ke bawah. Baru saja berdiri tegak, Dia sudah tertawa dan berkata, Kalau aku takut kau menyerangku, Aku tidak akan turun, Si baju putih hanya menyahut Hi. Apakah dia senang atau marah, Memuji atau menghina? Tiba-tiba dia membalikan badan dan berkata dengan dingin, Kawanmu benar-benar adalah seorang laki-laki sejati. Waktu mereka berhadapan, Liu Hiting merasa sorot metu si baju putih seperti kilat melihat dirinya, Melihat orang itu, Dia sangat kaget. Badannya yang baru berdiri dengan benar, Hampir bergoyang lagi karena si baju putih ini memakai topeng yang terbuat dari tembaga berwarna hijau, Hidungnya besar, mulut seperti singa. Wajahnya mengeluarkan cahaya hijau, Cahaya ini berpadu dengan cahaya pedang yang dipegangnya, Benar-benar terlihat sangat seram dan menusuk mata. Topeng berwarna hijau ini menutupi alis, Dahi, hidung dan mulutnya. Hanya tersisa sepasang matanya yang tampak berkilau. Dia melihat Liu Hiting dari atas ke bawah dan berkata dengan dingin, Pangeran Siang Wang apakah kau yang membawanya kemari? Suaranya keras tapi karena terhalang oleh topeng, Maka terdengar seperti guntur di musim panas, Kadang-kadang seperti titik embun di musim semi, Tapi sorot metu tetap bersinar seperti petir dan guntur. Liu Hiting merasa hatinya bergetar. Dia bukan takut tapi terpaku agak lama, Dia baru bisa normal dan tersenyum. Dia ingin menjawab. Tapi suaranya tidak keluar, Di tengah-tengah gunung terdengar tawa seperti lonceng, Semua orang bersamaan melihat ke atas, Terlihat ada awan berwarna pelan-pelan turun. Suara tawanya belum habis, Begitu turun Liu Hiting sudah mengulurkan tangannya memegang. Taot Shonchan tertawa dan berkata, Pangeran Siang Wang datang bersama dengan kami, Tapi, dia melihat wajah si baju putih. Taot Shonchan berhenti sejenak dan pelan-pelan berkata lagi, Kalau dia berniat pergi, kami pun tidak bisa melarangnya, Si baju putih terdiam, Matanya hanya melihat ujung pedang Dan dia masih terus menggores di tanah, Kadang ke kiri, kadang ke kanan. Pedang terus berbunyi. Walaupun suaranya tidak keras, Tapi terdengar seperti menusuk telinga, Seperti ada pedang yang tidak terlihat, Menggores gendang telinga. Karena wajahnya tertutup oleh topeng tembaga berwarna hijau, Maka tidak bisa terlihat bagaimana ekspresinya, Dan tidak bisa mengetahui apa isi hatinya, Tidak ada orang yang tahu, Sesudah mendengar kata-kata yang tajam, Apa jawabannya dan apa yang akan dilakukannya, Di dalam lembah semua orang seperti takut kepadanya, Beberapa ratus meter, Terdiam melihat ke tempat lain. Diam, tidak ada suara, Ini adalah waktu yang membuat orang merasa tidak sabar. Entah sudah berapa lama, Pedang yang dipegang oleh si baju putih itu akhirnya berhenti menggores. Suara ces, Ces pun berhenti. Suasana menjadi hening. Orang-orang tahu si baju putih siap berbicara apa yang akan dikatakannya, Tidak ada seorang pun yang tahu. Yang harus kita ketahui, Orang yang tidak senang berbicara, Kata-kata yang keluar pasti lebih berharga. Ilmu silat orang ini sangat tinggi, Sikapnya membuat orang takut kepadanya, Otomatis kata-katanya pun pasti akan membuat orang menjadi penasaran. Walaupun Liu Hiting tersenyum, Tapi dia merasa sedikit tegang, Bukan karena dia takut kepada si baju putih itu, Tapi karena menghadapi orang yang tidak senang bicara, Liu Hiting selalu mempunyai perhitungan yang berbeda. Tao Chan Chan selalu memegang-megang rambutnya. Dia tertawa, Sepasang matanya tampak berputar terus, Dia sepertinya tidak peduli dengan keadaan yang terjadi. Terlihat metusi baju putih seperti kilat melihat Liu Hiting. Pelan-pelan dia berkata, Tadi Tuan berlari dan turun dari gunung itu, Berarti ilmu meringankan tubuh Tuan paling sedikit sudah terlatih selama 10 tahun lebih, Dan ilmu ini diturunkan dari keluargamu sendiri, Kau bisa diperhitungkan menjadi pesilat tangguh hati orang-orang di sana merasa aneh dan kagum, Aneh karena dia diam lama, dan kata-kata yang diucapkan hanya memuji Liu Hiting. Kagum pada waktu Liu Hiting turun tadi dia sama sekali tidak melihat Liu Hiting, Tapi kata-katanya bisa terucap seperti tadi. Sampai-sampai Liu Hiting ikut merasa aneh, Tapi si baju putih itu berkata lagi, Karena itu aku berharap Tuan bisa mengeluarkan senjata, Kata-katanya sudah selesai juga seperti belum selesai, Dia berdiri tegak dan tidak bergerak lagi. Liu Hiting sangat kaget, Tapi dia merasa kata-kata orang ini selalu singkat, Dan setiap perkataannya selalu mengagetkan orang, Memuji orang lantas mengajaknya bertarung. Belum lagi Liu Hiting menjawab, Tau Chon Chon sudah tertawa dan berkata, Kita tidak ada niat bermusuhan juga tidak ada dendam, Boleh dikatakan kita tidak saling mengenal, Mengapa harus bertarung si baju putih itu sama sekali tidak bergerak juga tidak melihat Tau Chon Chon. Dengan dingin dia berkata, Aku tidak senang bicara dengan perempuan, Kata-katanya seperti sudah selesai tapi seperti juga belum. Semua orang tahu apa yang dimaksud olehnya. Tau Chon Chon berkata lagi dengan tersenyum, Apakah maksudmu adalah supaya aku jangan ikut campur si baju putih itu terdiam, Dia tidak berkata apa-apa lagi, Sorot matanya seperti kilat. Dia tetap berdiri dengan tegak melihat Liu Hiting, Dia seperti ingin melihat isi kepala Liu Hiting. Sikap si baju putih yang sombong dan menghina itu, Tidak dianggap oleh Tau Chon Chon. Dia tertawa lagi dan berkata, Hal ini ada hubungannya dengan kalian berdua, Dan tidak ada hubungannya denganku, Aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Liu Hiting terpaku, Tadinya dia mengira Tau Chon Chon tidak akan tahan dihina oleh seorang laki-laki yang tidak dikenalnya. Walaupun sifat Tau Chon Chon tidak sombong, Sekarang mendengar kata-katanya, Liu Hiting merasa sangat berterima kasih. Semenjak berkenalan dengan Tau Chon Chon, Liu Hiting semakin mengenai sifat Tau Chon Chon yang berbeda-beda, Sewaktu baru mengenai Tau Chon Chon, Dia masih mengira Tau Chon Chon adalah gadis yang tidak tahu apa-apa dan juga seorang gadis pulos, Tapi Liu Hiting sekarang merasa kalau Tau Chon Chon adalah seorang gadis yang sifatnya selalu berubah-ubah, Kadang-kadang pikirannya seperti seorang gadis yang berasal dari keluarga kaya, begitu manja dan keminin. Tapi kadang-kadang seperti seorang gadis yang sangat berpengalaman terhadap hidup yang keras ini, Semua bisa dimengerti seperti seorang perempuan yang pengertian dan pembawaannya sangat tenang. Liu Hiting pun merasa walaupun mereka saling mencintai, Tapi dia masih tidak mengerti sifat Tau Chon Chon yang sebenarnya, Dia menarik nafas dan membalikan kepalanya. Si baju putih itu masih terus menatapnya, Ujung pedangnya masih terarah ke bawah, Cahaya pedang itu seperti air. Hari sudah melewati siang, Matahari yang bersinar paling terik pun sudah berlalu, Musim panas sudah berlalu, Angin musim gugur mulai berhembus dingin. Semua orang yang ada di hutan rimba itu sedang melihatnya, Dan semua menunggu jawabannya, Yaitu jawabannya mengenai pertarungan yang diajukan oleh si baju putih. Sengkuying dan Weichiyun walaupun tidak begitu mengenai Liu Hiting, Tapi mereka tahu kalau ilmu silatnya tinggi, Dan Liu Hiting bukan seorang yang penakut, Sekarang mereka melihat dia hanya diam saja, Bahkan kadang menunduk kadang seperti berpikir, Mereka mengira mungkin Liu Hiting sudah melihat kemampuan ilmu silat si baju putih itu, Sehingga Liu Hiting merasa tidak sanggup untuk melawannya, Mereka merasa aneh dan sekaligus kecewa. Pada saat pikiran seperti ini timbul di benak mereka, Tiba-tiba terdengar Liu Hiting dengan suara keras berkata, Maksudku dengan kata-kata nona tau adalah sama, Kita tidak ada alasan untuk bertarung dan juga tidak ada alasan lain sehingga kita harus bertarung, Hanya, begitu kata-kata itu terucap, Semua orang pun tahu kalau perkataannya itu ada kelanjutannya, Saat itu beberapa pasang metu dari hutan rimba itu seakan-akan secara bersamaan menahan nafas dan terus melihat ke arah Liu Hiting, Kemudian terdengar dia berkata lagi, Kalau tuan bermaksud ingin bertarung denganku, Aku tidak berani mengajukan permintaan yang aneh-aneh. Semua terserah pada kemauan Anda sampai sekarang si baju putih kecuali hanya bajunya yang bergerak-gerak tertiup angin, Dia sendiri sama sekali tidak bergeming, Matanya pun sepertinya tidak pernah berkedip, Ditambah lagi dengan topeng hijaunya yang jelek dan kelihatan seram, Benar-benar membuat orang takut kepadanya. Liu Hiting baru selesai bicara, Sorot metu orang-orang di situ seperti memancarkan percikan api, Mereka bersamaan melihat ke arah si baju putih, Terlihat si baju putih mengangguk dan berkata, Baiklah Liu Hiting mundur beberapa langkah dan dari belakang tubuhnya dia mencabut seruling hijaunya. Begitu si baju putih mengatakan baik, Tapi dia malah membalikan badannya dan pergi dari sana Jorang orang yang ada di sana hanya terpana, Bahkan Liu Hiting merasa lebih aneh lagi. Orang itu tanpa alasan mengajaknya bertarung, Begitu setuju dia malah pergi begitu saja, Bukankah hal ini membuat semua orang menjadi bingung? Tapi begitu dia berjalan dua langkah dia membalikan badan dan berkata, Kemarilah dia menekan pedang panjangnya ke tanah, Ujung pedang masuk ke dalam tanah sekitar 15 cm, Pegangan pedang masih tampak bergetar. Hati Liu Hiting merasa panas, Dia sudah tidak tahan lagi dan berkata, Apakah Tuan ingin mempermainkanku? Harap Tuan mengatakan maksud Tuan dengan jelas, Kalau tidak, suaranya menghilang, Si baju putih sudah membalikan badannya, Matanya tampak berkilau dan dengan dingin dia berkata, Aku tidak berniat mempermainkan orang, Aku pun tidak senang mempermainkan orang, Tiba-tiba dia mengesampingkan kedua tangannya, Dia membuka baju panjangnya, Ternyata di dalamnya dia memakai baju ketat berwarna putih, Baju panjangnya terdapat noda darah, Kemudian dia melipat bajunya dengan rapi. Dalam hati Liu Hiting berpikir, Ternyata dia membuka baju panjangnya supaya tidak menghalangi gerakannya, Karena memikirkan hal ini, Liu Hiting pun agak terpengaruh, Kemudian dia pun membuka baju panjangnya. Tao Chon Chon membulurkan tangannya dan mengambil baju itu, Dia berkata, Kau harus berhati-hati, Ilmu silatnya sangat tinggi, Nadanya penuh dengan keprihatinan. Liu Hiting tersenyum, Perasaannya menjadi hangat, Dia tertawa dan dengan suara kecil dia berkata, Aku akan berhati-hati, Tiba-tiba dari kerumunan gadis berbaju abu itu muncul seorang gadis, Dia berlari keluar dari kerumunan itu, Dia membawa sebuah bungkusan kain, Begitu dia berhenti di depan si baju putih itu, Dia langsung membuka bungkusan itu. Baju panjang yang terdapat noda darah dimasukkannya ke dalam bungkusan itu, Dan dari dalam bungkusan itu dia mengeluarkan baju putih yang lain. Kemudian dia pun mengenakannya. Dia mencabut pedang yang masih tertancap di tanah, Ujung pedangnya masih terarah ke bawah, Dia maju tiga langkah kemudian berdiri dengan diam. Liu Hiting terpaku, Dia hanya bisa diam, Gerakan si baju putih membuatnya bingung. Selama hidupnya belum pernah dia meihat orang seperti ini, Juga belum pernah bertemu. Dengan lawan seperti ini, Liu Hiting tidak mungkin memakai kembali baju panjangnya, Dia hanya bisa bengong, Terdengar Tao Chan Chan tertawa dan berkata, Ternyata di dunia ini masih ada orang yang tidak begitu waras, Apakah benar dia bertanya kepada Liu Hiting? Liu Hiting merasa aneh sekaligus juga ingin tertawa, Di hadapan lawan yang begitu kuat, Dia hanya bisa menekan keinginannya. Si baju putih dengan dingin berkata, Aku biasanya tidak banyak bicara, Aku juga tidak biasa membuat masalah sejak aku kecil sampai sekarang, Lawan yang ku hargai di dunia persilatan bisa dihitung dengan jari. Darahmu tidak bisa disamakan dengan orang rendahan tadi. Kalau darahmu tercampur dengan darah mereka, Derajatmu akan turun dari semua ucapannya tadi Sepertinya diakagum kepada sikap dan perilaku Liu Hiting. Bagaimana perasaan Liu Hiting sekarang? Apakah dia marah atau merasa senang? Dia sendiri pun tidak tahu bagaimana perasaannya, Dia ingin membantah, Dia maju selangkah kemudian memberi hormat. Setelah itu dia menegakkan tubuhnya dan mulai mengumpulkan tenaga. Biasanya gerakan Liu Hiting sangat luas, Tapi sekarang ini pada saat dia berhadapan dengan lawannya, Dia hanya diam seperti taisan, Tenang seperti bintang. Metu si baju putih itu tampak berkilau lagi, Sepertinya dia mengetahui lawan di depan matanya adalah lawan yang kuat dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Tao Chon Chon membawa baju itu dan berlalu dari sana dia melihat dari tempat lain, Sebentar dia melihat Liu Hiting kemudian beralih ke si baju putih, Dia tampak berpikir, Kemudian sudut mulutnya terangkat seperti sedang tersenyum, Dan dia pun mundur tiga langkah. Dari gerakan dan sikapnya tidak ada yang tahu, Apa sebenarnya yang berkecambuk di dalam hatinya. Sengkuying dan Weichiwen sating pandang dan mengerutkan dahi, Mereka tampak sedikit khawatir, Dan mereka pun mundur. Apakah kekhawatiran mereka karena mengkhawatirkan pangeran mereka Siang Wong yang sampai sekarang belum tahu keberadaannya Ataukah mereka merasa khawatir dengan pertarungan yang akan terjadi? Gadis berbaju abu itu berdiri menjauh, Di bawah siraman tahaya matahari yang hampir terbenam, Terlihat rambut mereka yang berantakan dan baju mereka yang compang-camping. Tapi matahari mereka tampak bersinar, keadaan ini terlihat tidak seimbang. Sikap mereka membuat orang menjadi kasihan. Seruling hijau mitik Liu Hiting. Si baju putih dengan pedang panjangnya yang masih terarah ke bawah. Mereka sekarang sating berhadapan dan sating pandang. Sikap mereka sama, hanya diam sambil berdiri. Setelah lewat waktu sekian lama, tidak ada seorang pun yang mulai menyerang terlebih dulu. Walaupun Liu Hiting kelihatan tenang tapi di dalam hati sebenarnya dia merasa sangat kacau, Tadi sewaktu di atas dia melihat bagaimana si baju putih membunuh dan mengusir Yei Gui Sansen, Satu setan tiga dewa, sekarang dia harus bertarung dengan orang ini, Dia tidak berani bertindak gegabah. Pesilat tangguh bertarung mengeluarkan jurus, sedikit saja terlihat kelemahan maka dia akan segera ditaklukan oleh musuhnya, Pertarungan yang tadinya hanya menderita sedikit kekalahan akan menjadi kekalahan total. Liu Hiting yang sudah melihat ilmu silat si baju putih, Dia merasa kalau dia bertindak sedikit ceroboh saja maka dia akan kalah atau mungkin dia akan terbunuh dengan Mengenaskan. Karena itu pikirannya terus berputar, dia harus menggunakan jurus aneh untuk mengalahkan orang itu, Tapi sampai sekarang dia tidak terpikir jurus apa yang akan digunakannya untuk mengalahkan lawannya. Orang-orang yang berada di sana tampak menahan nafas dan terus melihat apa yang akan terjadi. Mereka berdua sejak awal sampai sekarang tidak bergerak sama sekali. Dan orang-orang di sana merasa aneh dan tidak sabar menunggu kelanjutannya. Tiba-tiba terlihat Liu Hiting mengangkat serulingnya ke atas kepalanya, Kemudian dengan langkah kecil dia berjalan menghampiri lawannya. Sorot metusi baju putih mengikuti langkah kaki Liu Hiting, Kakinya seperti gilingan yang sedang bergerak dan terus berputar, Terlihat ujung pedang mulai terangkat setinggi 20 cm, Jari dan tangannya sudah terangkat setinggi bahu, Tapi kedua lututnya tetap diam. Liu Hiting tampak mengerutkan dahi seperti berpikir, Dia tidak bergerak, Tadi aku menggunakan jurus Tian San, Walaupun dia tidak tahu kemana arah serulingku, Dan telapak kiri mengeluarkan jurus Saolin, Kemudian telapak kanannya berbalik menggunakan jurus Wudang, Jurus ini dilakukan dari atas ke bawah, Kadang-kadang malah terlihat lemah, Tapi kadang-kadang juga terlihat hanya sebagai ilusi saja. Tapi ujung pedangnya tetap terarah ke bawah, Walaupun dia bisa mencari kelemahan jurusku, Tapi aku akan menyerangnya terlebih dahulu, Sekalipun aku tidak berhasil mengalahkannya, Tapi aku tidak akan kalah hingga begitu memalukan, Tapi, baru saja dia berpikir seperti itu, Dia melihat ujung pedang si baju putih sudah tidak terarah ke bawah lagi, Tangan kirinya siap-siap menyerang. Kalau aku menyerangnya dengan ilmu silat dari utara dan menggunakan tendangan dari selatan, Kaki kiriku menendang kaki kanannya dan kaki kananku akan menendang kaki kirinya, Semua ini Icu lakukan untuk memancingnya menyerang ke bagian bawah tubuhku Dan aku akan menggunakan serulingku untuk menyerang bagian atas tubuhnya, Dengan ilmu silat Pangguan Bi, Pena, Aku akan menyerangnya, Apakah dengan menggunakan jurus seperti itu, Aku akan menang pikirannya terus berputar-putar, Dia memiliki ilmu silat yang beraneka macam, Apalagi serulingnya itu sebenarnya adalah pedang berwarna hijau. Jurus Pena, tombak bisa dijadikan sebagai bermacam-macam senjata. Karena itu dia bergeser kurang lebih 2 meter ke kanan. Seruling hijau masih dipegangnya, Yang tadinya hanya setinggi alis sekarang berada di atas kepala. Dia bergeser supaya menipu pandangan lawan, Supaya lawan tidak tahu kalau dia akan melakukan tendangan. Serulingnya diangkat, Supaya lawannya hanya akan memperhitungkan serulingnya. Tapi si baju putih itu terlihat seperti sebuah gilingan besar, Dia hanya berputar dengan lambat, Otomatis ujung pedangnya pun terangkat semakin tinggi, Jarinya kirinya membentuk pelapak, Sedikit dibengkokkan itu untuk menjaga bagian dadanya. Ternyata Carol Liu Heating tadi sudah berada dalam perhitungannya. Mereka berdua bertarung secara terang-terangan, Tapi sekaligus mencari kelemahan masing-masing, Membuat para penonton yang ada di situ sebentar melihat si baju putih Sebentar melihat Liu Heating, Hati mereka bergetar dan wajah mereka terlihat serius. Mereka sadar berbegiti jurus keluar, Mereka akan segera tahu siapa yang bakal menang dan siapa yang akan kalah. Terlihat si baju putih berputar-putar, Tadinya dia menghadap ke timur dan sekarang sudah menghadap ke barat. Tapi Liu Heating seperti air mengalir, Sebentar kakinya bergeser. Pedang dan suling yang masing-masing masih dipegang tampak terus bergerak, Walaupun mereka belum mengeluarkan jurus tapi keadaan itu sudah membuat orang menjadi tegang. Semakin lama waktu berlalu maka hati orang-orang yang ada di sana pun semakin terasa berat, Mereka seperti berada di dalam awan hitam, terasa panas dan pengap. Mereka ingin hujan segera turun. Mulut Tao Chan Chan yang biasanya seperti selalu tertawa, Sekarang menghilang dari wajahnya, yang ada hanya rasa khawatir. Matahari tidak lama lagi akan terbenam, Langit dipenuhi dengan awan merah, Tiba-tiba Liu Heating berteriak, Badannya meluncur seperti roket terus naik ke atas langit. Hati orang-orang yang ada di sana bergetar, Mereka melihat ke atas, Terlihat Liu Heating berada di langit, Tingginya kurang lebih 30 kaki, Tiba-tiba badannya memutar, Kedua tangannya dibuka, Dia menukik seperti seekor burung elang yang siap menyambar mangsanya. Jurus ini adalah jurus Tian San, Wisma Di, Tapi sudah bercampur dengan jurus YINIU Ejian, Jurus pedang ke-13. Kedua jurus ini digabung menjadi satu. Matahari yang hampir termenam menyinari tubuhnya, Dia bergerak dengan lincah seperti seekor naga yang sedang meloncat. Wei Chi Weng dan Seng Kui Ying melihat orang-orang berbaju dan berikat kepala hitam yang sedang berdiri, Tapi lutut mereka tampak gemetar tapi itu hanya berlangsung sebentar. Tampak kilauan hijau sudah menyerang, Hawa pedang terasa naik. Kilauan hijau dan hawa pedang. Hawa pedang dan kilauan hijau. Bercampur. Sating beradu. Terdengar suara hentakan mereka, Meti orang-orang di sana terus berpindah-pindah, Mereka berdua sudah kembali ke tempat semula, Bergerak sekitar 2-3 meter kemudian berdiri berhadapan dan sating memandang. Meti Liu Hiting tidak berkedip melihat si baju putih, Si baju putih dengan meti tidak berkedip balas melihat Liu Hiting. Waktu itu orang-orang yang ada di sana tidak tahu siapa yang menang atau siapa yang kalah, Siapa yang hidup dan siapa yang akan mati. Orang-orang itu yang tadinya berdiri sekarang duduk kembali, Yang tadinya duduk malah tidak bisa berdiri. Taot Chan Chan berteriak, Dia mundur selangkah, Kemudian maju sejauh 30 kaki, Dia lari ke arah Liu Hiting, Dia melihat si baju putih. Taot Chan Chan tidak bicara apapun. Wei Chi Wen dan Sen Kui Ying terpaku, Mereka pun maju beberapa langkah, Melihat tatapan dari empat pasang meti ini dan melihat si baju putih. Lama, sangat lama. Sepi, sangat sepi. Si baju putih tiba-tiba membalikkan badannya, Dengan kedua tangannya dia mendorotik Wei Chi Wen dan Sen Kui Ying, Kemudian dia berjalan ke depan gadis-gadis berbaju abu itu, Dia membuka baju putih yang dipakainya, Baju itu tidak ada noda darahnya, Kemudian dia membalikkan badannya lagi, Ujung pedangnya tampak berkilauan. Liu Hiting berdiri dengan diam, Tapi sorot matanya terus menatap si baju putih yang masih bergerak, Tiba-tiba dia berkata, Aku tidak akan melukai tuan dengan pedang ini, Satu tahun lagi kita akan bertemu. Dua si baju putih dengan pedang panjangnya melayang dan menghilang dari hadapan Liu Hiting, Hanya terlihat cahaya pedang yang bergerak di langit merah. Si baju putih terbang dan mendarat di tangan gadis-gadis berbaju abu. Pedang tampak berkilauan di udara, Kemudian cahaya pedang masuk kebalik batu, Dia hanya diam sebentar, Kemudian dia berteriak dengan keras, Kita pergi dari sini suaranya besar sepertinya batu pun bisa hancur, Sebenarnya siapa yang kalah atau menang tidak ada yang tahu. Sekarang yang terdengar hanya suara bentakannya. Hati mereka terasa dingin dan aneh, Kaget, dan terpaku. Liu Hiting memegang serulinya di atas dadanya, Pelan-pelan dia menurunkannya, Sarnbill tertawa dia berkata, Siapa yang menang atau kalah belum tahu, Mengapa dia harus pergi suaranya keras, Tapi nadanya diucapkan dengan pelan, Seperti merasa senang tapi juga seperti menyayangkan. Si baju putih menegakkan dadanya dan berkata, Aku baru saja mengenalmu, Apakah kau bisa tahu apa yang sedang kupikirkan? Liu Hiting mengerutkan dahinya, Dia melihat tahu cuncun, Kemudian dengan pelan dia berkata, Kita baru saja berkenalan, Aku tidak mengetahui bagaimana sifat wan, Aku kira selamanya pun aku tidak akan pernah tahu. Si baju putih menatap langit, Di balik topeng hijaunya, Terdengar tawa dingin, Begitu dia menghentikan tawanya, Dia baru berkata, Sejak aku kecil hingga sekarang, Orang yang terluka di tanganku sudah terlalu banyak, Tapi menghadapi orang yang lemah, Aku tidak akan membunuhnya. Kalau ilmu silatnya tidak terlalu tinggi, Aku tidak ingin membunuh orang yang tidak terkenal, Aku juga tidak ingin membunuh orang. Yang sudah terlebih dahulu mengakui kekalahannya, Aku tidak akan membunuh orang seperti itu. Perempuan dan anak-anak pun tidak akan kubunuh, Setiap pemegang pedang yang tidak bisa mengalahkanku pun tidak akan kubunuh. Ilmu silat Tuan sangat tinggi, Menghadapi musuh, Tuan sangat tenang dan bisa mengambil keputusan dengan tepat, Hal seperti ini tidak sembarangan orang bisa melakukannya, Jurus pedangku dalam satu jurus tidak bisa melukai Tuan, Sudah tidak ada artinya lagi kita melanjutkan pertarungan dia tidak melihat ke arah Liuh Hiting lagi, Dengan langkah besar dia berjalan keluar dari hutan rimba, Matahari terbenam sinarnya menyorot tubuhnya yang tinggi dan sehat, Terlihat dia pelan-pelan melewati jembatan, Di bawah jembatan terdengar air sungai mengalir, Angin sore pun menghembusi pakaian mereka. Di bawah cahaya matahari yang hampir terbenam terlihat Liuh Hiting sedang memegang seruling hijau yang sambil memandang sosok si baju putih yang pergi meninggalkan orang-orang itu. Liuh Hiting merasa kagum sekaligus menghormati orang itu. Atau benci karena dia sudah dianggap remeh oleh si baju putih itu? Terdengar Tao Chon Chon menarik nafas dan berkata, Sayang, sangat disayangkan Liuh Hiting sedang tidak berkonsentrasi mendengarkan ucapan Tao Chon Chon, Dengan bingung dia bertanya, Apa yang disayangkan Tao Chon Chon melangkah ke depan Liuh Hiting dan berbisik, Sayang senjata yang kau pakai itu bukan pedang atau golok, Kalau tadi tertimpa cahaya matahari terbenam, maka pedang atau golokmu akan tampak berkilau, Dan si baju putih tidak akan melihat lowongan di tangan kananmu ataupun di tangan kirimu, Dan dengan pedang atau golok kau bisa menusuk ke pundak kirinya dan kau bisa mencengkram tangan kanannya, Tao Chon Chon berkata lagi, Tapi ilmu silat si baju putih memang mengegumkan jurusmu yang disebut Fan Buye En Hi, Bisa dikatakan tidak ada kelemahannya hanya saja waktu itu senjatamu belum diturunkan, Di bagian ketiak kananmu terlihat ada sedikit lowongan, Tapi kalau tubuh lawanmu tidak bergerak dan dengan tangan kanan menusuk ke lowongan di tangan bagian kiri, Itu hampir tidak mungkin apalagi telapak kirimu sangat tepat bisa menutupi jurus pedangnya, Tapi anehnya, ilmu pedangnya walaupun sering terlihat di dunia persilatan tapi perubahan jurus itu sangat aneh, Tapi tekniknya lebih tinggi dari jurus biasa yang sering kulihat, Aku terus berpikir tapi tidak ditemukan alasannya, Dan tidak terpikir dari mana asal-usul jurus yang dia keluarkan tadi, Suara Tao Chon Chon terdengar cepat tapi ringan, Tangan Liu Hiting masih memegang serulingnya, Dia terus mendengarkan perkataan Tao Chon Chon, Gadis-gadis berbaju abu itu menjauh dan berjalan melewati mereka, Ternyata mereka mengikuti si baju putih tadi berjalan keluar lembah, Sekarang yang tersisa hanya ada Wei Chiyun dan Seng Kuying, Mereka masih berdiri di tempatnya, Terdengar mereka berbisik-bisik, Kemudian terus melihat ke arah Liu Hiting dan Tao Chon Chon. Ucapan Tao Chon Chon belum selesai, Wei Chiyun dan Seng Kuying sudah berlari secara bersama-sama dan melewati gadis-gadis berbaju abu itu. Mereka datang ke lembah ini pastinya ingin mencari pangeran mereka, Ksi Yang Wang. Tapi sampai sekarang Ksi Yang Wang tidak tahu berada di mana keberadaannya. Si baju putih hanya mengatakan tata pergi dari sini, Maka mereka pun mengikutinya pergi. Kelihatannya mereka sangat takut dan sangat menurut kepada si baju putih. Rasa takut mereka lebih-lebih dari rasa takut mereka kepada Ksi Yang Wang, Kalau tidak mereka tidak akan meninggalkan Ksi Yang Wang yang belum berhasil ditemukan dengan begitu saja. Sampai saat inipun, Liu Hiting hanya tahu kalau si baju putih memiliki ilmu silat yang aneh, Begitupun dengan sifatnya, dan dia hanya salah satu dari anak buah Nan Wang Tai Jun, Tapi siapa sebenarnya namanya? Ilmu silatnya berasal dari perkumpulan mana? Liu Hiting sama sekali tidak tahu, dia hanya merasa aneh mengapa orang-orang itu begitu patuh mendengar perintahnya. Terlihat Liu Hiting tiba-tiba berhenti, dia berdiri di atas jembatan itu dan sedang bicara dengan dua orang gadis berbaju abu, Tapi matanya terus menatap ke arahnya, pada saat itu Liu Hiting pun sedang menatapnya, Segera dia membalikan badan dan pergi dari sana, Begitu pula dengan kedua gadis itu, dan mereka pergi menunggalkan lembah itu. Liu Hiting tampak mengerutkan alisnya, Taot Chon Chon sudah berkata, Aku tahu kau merasa aneh kepada si baju putih itu, termasuk dengan identitasnya, Tapi bagaimana dengan ilmu silatnya? Apakah kau tahu berasal dari perkumpulan mana Liu Hiting menarik nafas panjang? Perlahan dia melihat seruling hijau yang masih ada di genggaman tangannya, Taot Chon Chon pun ikut melihatnya, Terlihat di atas permukaan seruling yang licin itu terdapat goresan-goresan, Seperti pernah dilipat oleh seseorang, jumlahnya ada tujuh lipatan, Seperti pernah ditebas sebanyak tujuh kali oleh pedang. Tapi tadi si baju putih hanya mengeluarkan satu kali gerakan, Tapi mengapa di permukaan suling itu terdapat tujuh bekas goresan pedang? Taot Chon Chon tampak mengerutkan alisnya dan berkata, Dari bekas goresan ini aku melihat pedang yang digunakan oleh si baju putih itu adalah sebuah pedang sakti, Dan ilmu pedangnya ini ternyata sudah lama menghilang dari dunia persilatan, Namanya adalah Luan Pifeng. Walaupun Luan Pifeng ini sudah lama beredar di dunia persilatan, Tapi ada juga ilmu Luan Pifeng yang palsu, Sedangkan yang asli sudah lama menghilang, Dulu seorang jago silat terkenal bernama Bai Wu Ming dengan ilmu pedang Luan Pifeng berhasil menguasai dunia persilatan, Tapi terakhir setelah dia meninggal maka ilmu pedangnya pun ikut terkubur bersamanya, Ada seseorang yang bernama Maisan Ming bisa mendapatkan beberapa jurus dari ilmu Luan Pifeng, Kemudian ilmu ini diperdalam olehnya sehingga bisa menghasilkan ilmu silat yang dasyat yang bernama Kimia Olsen Jun, Maisan Ming hanya menggerakkan pedang, Maka ujung pedang langsung bisa mengeluarkan tujuh titik bayangan pedang dan menjadi tujuh ilusi kuntum bunga Mei Hua. Tapi dengan pedang yang berukuran tiga kaki, untuk sampai bisa mengeluarkan percikan api, Hal ini tidak mudah, dulu Gu San Hua dengan pedangnya hanya bisa menghasilkan tiga kuntum bunga, Dan dengan itu saja dia bisa menguasai dunia persilatan. Sekarang satu gerakan pedang bisa menghasilkan tujuh bunga, Aku yakin orang ini pasti bisa merajai dunia persilatan, Ketika Maisan Ming masih seorang bayi, ilmu ini belum ditemukan sedangkan Bai Wu Ming sudah lama meninggal, Dan Luan Pifeng sudah lama menghilang. Tapi si baju putih itu dengan satu gerakan bisa meninggalkan tujuh gorsan pedang, Bukankah hal ini sangat aneh? Tao Chon Chan terus melihat bekas gorsan pedang yang ada di permukaan suling itu, Dia merasa aneh dan juga kaget. Liu Hiting menarik nafas panjang dan dengan perlahan berkata, Satu jurus pedang yang sekali dikeluarkan, Meninggalkan tujuh gorsan pedang, Walaupun mirip dengan ilmu Luan Pifeng, Tapi tidak menyerang di tempat yang tidak sama. Ilmu orang itu sangat aneh. Tao Chon Chan tertawa dan berkata, Orang JTU berilmu silat sangat aneh, Begitu pula dengan sifatnya, Kemana-mana memakai topeng tembaga lalu mengapa bajunya harus diolesi dengan darah. Kemudian menggantinya dengan yang bersih. Dan masih ada, Liu Hiting nafas dan ikut bicara, Walaupun orang itu sangat aneh tapi dia adalah orang yang mengagumkan. Hai, Tadi aku pun dengan cara meminjam cahaya matahari terbenam mengacaukan penglihatannya, Dan ilmu pedangnya sedikit terganggu dengan cahaya ini, Liu Hiting berhenti bicara, Dia melihat tawan yang berwarna merah yang ada di langit dia terlihat berpikir, Kemudian terdengar dia berkata lagi, Tadi aku mengelilinginya, Dari kiri berputar ke kanan, Walaupun aku tidak mengeluarkan serangan, Tapi saat itu aku sudah memikirkan kalau aku harus banyak mengeluarkan serangan, Tapi jurus-jurus yang sudah kurencanakan itu, Aku merasakan banyak lowongan. Aku yakin dia pasti bisa melihat lowongan ini, Aku berniat ingin menutup lowongan ini dengan gerakan lain, Tapi dia langsung mengetahuinya, Karena itu sejak awal tadi hingga akhir pertarungan aku tidak mengeluarkan serangan ke lopak matah, Tao Chan Chan tampak dipejamkan, Dan terlihat bulu matanya yang panjang, Apa yang tadi dikatakan oleh Liu Hiting dia mendengarkannya dengan sepenuh hati. Liu Hiting berkata lagi, Begitu aku berputar di satu tempat, Aku merasa dari pinggir ada sinar matahari yang bersinar dan sangat berkilau. Dalam hati aku berpikir, Aku akan membuatnya menghadap ke arah matahari, Maka aku pun terbang di atasnya supaya dia mengangkat kepalanya dan melihatku, Dan penglihatannya akan terganggu oleh silaunya sinar matahari, Tapi kalau dia tidak mengangkat kepalanya, Mengapa dia bisa tahu aku menggunakan jurus apa? Walaupun dia bisa mendengar suara angin dan arah pada saat aku menyerangnya, Tapi apa mungkin dia bisa mendengar kelemahan jurusku dengan telinganya? Ternyata Oh Chan Chan tertawa dan berkata, Pada saat kau meloncat tinggi kau menggunakan ilmu meringankan tubuh yang biasanya pun dipakai oleh orang-orang dunia persilatan, Begitu kau berada di atas, Jurus yang kau gunakan adalah jurus pedang ke-13, Sedangkan kedua tanganmu memakai jurus Tian San, Sebenarnya dia pun tidak akan tahu kau menggunakan jurus apa dalam menghadapinya, Kata Liu Hiting, Tadinya aku memang bermaksud seperti itu, Kalau tidak, tidak mungkin sampai saat tadi aku tidak mengeluarkan serangan, Dia melihat suling yang tadi dipakainya dan berkata lagi, Aku hanya menginginkan walaupun belum tentu bisa menang, Setidaknya aku tidak kalah total dari pandangan Ta Oh Chan Chan terlihat dia memuji tindakan Liu Hiting, Dan pada saat di depan musuh dia begitu berhati-hati dan selalu bersikap tenang, Liu Hiting berkata lagi, Sewaktu aku turun tadi, Aku melihat dia semakin membesar dan semakin mendekat, Tapi dia masih tidak bergerak, Hanya mengangkat kepala saja, Itu saja sudah membuatku merasa senang, Dengan cepat tangan kananku sudah mengeluarkan serulingku, Dan seruling itu mengeluarkan cahaya lalu aku menyerang ke arah pundaknya, Dengan telapak tangan aku mencengkram tangan kanannya yang memegang pedang, Ta Oh Chan Chan bertanya, Ada yang ingin ku tanyakan kepadamu dan tadi aku sempat lupa, Telapak tangan kirimu setengah terbuka dan setengah tertutup, Caramu ini seperti cakarelang, Tapi mengapa telunjukmu yang masih ada di, Dalam telapak bisa membengkok dan bersembunyi di tengah telapak, Tangan Liu Hiting tampak berpikir sebentar, Akhirnya dia menjawab, Ini adalah ilmuku yang paling dasyat, Aku bersiap-siap, Tanya Ta Oh Chan Chan lagi, Kalau begitu apakah itu adalah semacam YI ZHI Gong, Ilmu jari satu? Apakah ilmu itu berasal dari Dan ZHI Sen Gong milik Hawasan, Atau YI ZHI dan Gong milik Shaolin? Tapi jurus-jurus tersebut tidak ada orang yang mau berlatih, Di tangan kiri tersimpan jari terunjuk di dalam telapaknya Liu Hiting melihat kesekeliling, Orang-orang yang ada di sana sudah bubar, Hanya tersisa orang-orang berbaju hitam dengan ikat kepala berwarna kuning, Mereka masih duduk bersilah di bawah, Seakan-akan sedang menunggu sesuatu, Kata Ta Oh Chan Chan, Seharusnya aku tidak boleh bertanya seperti itu kepadamu, Rasanya tidak pantas, Kalau kau tidak mau memberitahukannya kepadaku, Aku pun tidak akan menyalahkannya, Dia menundukkan kepalanya, Dan, Memegang, Ujung bajunya, Ta Oh Chan Chan tahu di dunia persilatan benda yang paling berharga, Yang dimiliki oleh seorang jago silat adalah ilmu jago silat itu sendiri, Dan ilmu itu adalah ilmu rahasia dan ilmu yang paling dasyat, Walaupun hubungan mereka dekat, Seperti hubungan anak orang tua, Adik kakak, Belum tentu mereka akan mengatakan rahasia mereka, Karena itu Ta Oh Chan Chan merasa menyesal telah menanyakan hal ini kepada Liu Hiting, Chan Chan, Tadi aku sudah mengatakan apapun akan kukatakan kepadamu, Apakah kau tidak percaya kepadaku? Dia mengulurkan tangannya seperti ingin memegang tangan Ta Oh Chan Chan, Tapi dia mengurungkan niatnya dan berkata, Tadi jariku berada di dalam telapak tangan itu bukan ilmu dan ZHI Sen Gong juga bukan ilmu YI ZHI Gong, Tapi ilmu ini merupakan ilmu yang dikumpulkan oleh buruku, Beliau mengumpulkan semua ilmu jari yang berasal dari semua perkumpulan yang ada di dunia ini, Kemudian guruku mengambil keistimewaan masing-masing jurus ini, Meleburnya dan menjadi sebuah ilmu yang tadi ku pakai, Ilmu ini merupakan kumpulan dari jurus Wudang, Chang Bai, Emei, Dan Tian San, Tangan kiri menggunakan jurus Sa O Lin, Kun Lun ditambah dengan dan ZHI San Gong yang berasal dari Hua San, YI ZHI dan Gong yang berasal dari Sa O Lin, Jadi kelihatan tenagaku semua terkumpul dalam suling, Tapi sebenarnya semua tenagaku ada di jariku, Hanya saja guruku sering berkata ilmu jari ini jangan sering digunakan, Dan itu adalah larangan beliau yang paling besar, Tiba-tiba Ta O Chan Chan melihatnya dan berkata, Sewaktu guruku belum meninggal, Beliau pernah berkata di dunia ini ada tiga macam ilmu silat yang paling menakutkan, Salah satunya adalah YI ZHI Gong yang diciptakan oleh Chun Bai Liu, Tapi orang dunia persilatan tidak tahu namanya, Ilmu jari ini disebut dengan Pangufu, Ketiga huruf ini hanya melukiskan kedahsyatan ilmu ini, Bukan benar-benar nama dari ilmu itu, Lebih baik menyebut jurus ini dengan sebutan Wunu ZHI, Waktu itu aku ingin tertawa mengapa ilmu itu diberi nama perempuan, Karena ada katanu, Dia berhenti bicara dan berkata lagi, Apakah yang kau maksud adalah ilmu ini Chun Bai Liu adalah guruku? Lalu dia berhenti bicara, Dari kerumunan orang-orang itu terdengar ribut-ribut, Karena nama Bai Liu sangat terkenal di dunia persilatan, Semua laki-laki yang ada di sana walaupun hanya orang biasa pun mereka pasti akan tahu nama Chun Bai Liu, Begitu tahu kalau pemuda itu adalah murid Chun Bai Liu, Secara otomatis mereka pun kaget, Tapi sepertinya Liu Hiting tidak mendengar suara ribut itu, Dia hanya terus melihat serulinya yang telah lecet yang masih berada di dalam genggamannya, Dia merasa sedih,